Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjut lagi tutorial videonya disini kita mau tutorial cara ordering jadi misalkan ada customer yang mau produk yang tadi kita share dan misalkan pesannya di whatsapp itu kan berarti manual ya dia gak bisa check out sendiri jadi kita check out sendiri contohnya tadi misalkan tadi kita udah share di facebook dan misalkan closing atau dapet orderan kita klik aja produk yang mau dibeli disini udah ada harga-harganya kebetulan sekarang lagi promo terus pilih ukuran pilih warna misalkan kita warna grey nah disini berarti aleza koko kapel berarti disini kita ordernya hanya kapel ya terus misalkan mau cek ongkir disini disini tinggal klik alamatnya klik alamatnya pilih alamat tersimpan misalkan nah ini udah ada ongkirnya gitu ini kalau misalkan ke alamat kita tadi kalau misalkan langsung ke alamat customer misalkan kita tinggal klik aja yang plus nah ini buat ngecek ongkir ya teman-teman alamatnya harus di ini dulu di input gitu oke langsung kita klik yang beli nah disini kalau misalkan mau langsung dikirim ke alamat customer silahkan pilih input alamat baru kalau misalkan ke alamat kita atau alamat rumah kita yang sudah di input di awal daftar itu pilih alamat tersimpan aku pilih alamat tersimpan ya nah yang ini klik aja ya nah disini udah ada ya nah kalau misalkan teman-teman ada catatan silahkan diisi catatannya apa terus kalau misalkan teman-teman jualan di marketplace juga misalkan customernya ada yang check out di shopee dan kan biasanya kalau di shopee itu kan ada resinya ya nah ini bisa dipakein disini nah tinggal nomoresinya dipaste disini karena aku manual aku gak klik itu nah disini silahkan klik pilih kurir untuk memilih ekspedisi contohnya aku pake sub express misalkan nah disini udah ada keterangannya ya nah disini silahkan tinggal klik bayar sekarang gitu oke sekian video dari aku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati